Sementara itu, pemirsa seorang pria di Cakung, Jakarta Timur tega membunuh anak tiri karena kesal dengan istrinya. Korban yang berusia 2 tahun dipukuli dengan tongkat hingga meninggal dunia. Cece Suhendi tega membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Menurut pengakuannya, pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini memukuli anak tirinya dengan tongkat aluminium hingga tewas. Cece melampiaskan kekesalannya karena istrinya jarang pulang dan himpitan ekonomi kepada anak tirinya. Tindak kekerasan yang dilakukan Cece pada anak tirinya telah terjadi berulang kali. Penangkapan tersangka adalah buntut dari ditemukannya mayat balita laki-laki di bawah jembatan Kali Cakung, kawasan industri Jakarta Timur. Berdasarkan penyelidikan polisi, keterangan-keterangan mengarah ke ayah tiri korban. Cece Suhendi ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Korban telah mengalami kekerasan fisik dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium di bagian dada, bumbung, kaki, dan di bagian buka. Sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, korban dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor, dibawa ke Kali Cakung. Dan korban dibuang di sana. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.